Halo, salam Jazz Indo Seperti kalian minta ganti background ini Gue kasih lu background yang berbeda Ya gue masih dalam rangka liburan Tapi gue sedikit memantaulah Jadi kita tahu apa namanya bahwa Sintayong menang dua kali lawan Kurasau Terus ada coach Fahri yang mengkritik Dan gue rasa itu hal yang biasa Yang kadang gak perlu dibesah-besarin Tapi gue mau bahas sedikit soal Sintayong Dan gue udah lama gak bahas Jazz Indo Sekarang gue mau kasih pendapat gue tentang coach Sintayong Kita tahu bahwa pada saat dia di-appoint Di-appoint karena gue lihat dia berapa kali main Dan gue bilang gue dukung untuk gue si Sintayong Setelah beberapa waktu ya Jadi gue juga bukan paranormal bisa melihat dia langsung Jujuin bagus atau enggak Ini tetap pelatih yang tetap manusia yang pasti ada salahnya Oke Tapi yang kita lihat adalah trennya Naik turun, naik turun Kalian juga tahu bahwa Indonesia di Bode pun agak ada kalahnya Ada main jeleknya Lawan Kurasau kemarin dua kali menang Tapi gue gak mau bahas itu Gue gak mau bahas soal menang kalah Karena kita harus sadar bahwa ini yang gue sebut proses Pasti ada haters yang bilang Oh ya kalau pelatih lain aja dibilang harus proses Tapi kalau coach Justin gak suka pelatihnya dibilang ada proses Jadi gini Kalau gue bilang sebuah proses Ini gue kasih contoh Semua pelatih itu layak diberi kesempatan Contoh paling bagus oleh lah Oke Oleh di awal pada saat dia paruh musim masuk Gue juga bilang kasih dia kesempatan Tapi gue lihat ini pelatih Lebih ngandelin skill Lebih Beban dalam sebuah tim Itu tergantung waktu itu hanya satu orang Bruno Dan gue juga bilang Kalau Bruno hilang udah tenggelam ini tim Oke Dan ya gue dihajar fans MU biasa Karena yang penting untuk mereka menang 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 Tapi kalau lo menang gak ada dasarnya Ngandelin skill individu dengan sebuah sistem Kalau lagi jeblok akan jeblok terus Nah setelah berapa setahun dua tahun baru kelihatan Itulah gue kritiknya Oleh beda sama Sintayung Kita gak bisa bandingin juga lihat kualitas pemainnya Sintayung ini Salah satu yang gue ya gue suka dan berani Dia itu berani ambil Apa ya Keputusan yang Yang bold Yang berani Jadi dia gak panggil beberapa pemain senior Yang pemain senior yang sudah dikenal oleh banyak orang Yang namanya Harum di Liga Indonesia Gak dipanggil Dia justru berani panggil Pemain muda semua Bahkan selevel Evan Dimas aja dicadangin Jujur pada saat gue lihat timnas baru Ya gue kan gak kenal nama pemain At least gue pernah denger lah Tapi waktu Sintayung masukin dari U23 masukin ke senior Banyak pemain muda yang dia Dia masukin senior Gue Ini pemain mana lagi Gue gak tau Dan which is good Karena gue gak tau Kalau gue gak tau pemain Gue gak punya Gue gak bisa ngejudge Gue tidak tau dia bagus Di Liga tau gak Jelek-jelek Jadi gue bener-bener menilai Dari sisi netralnya Oke Nah setelah Gue melihat cara Sintayung bermain Berdasarkan kualitas pemain yang dia miliki Disitulah Gue berani bilang Oh ya Gue setuju Sintayung ini layak Diberi kesempatan lagi Ya kan Jadi setiap pelatih itu berbeda Ada pelatih yang diberi kesempatan Semua pelatih harus diberi kesempatan Kayak Arteta lah Contohnya Ini baru masuk Masuk Tahun ketiga untuk Arteta Ya Dua setengah Dia udah berjalan satu setengah tahun lah Ada perkembangan Tapi dia belum menambal Belum mereparasi Kesalahan-kesalahan yang dia lakukan tahun lalu Oke Nah Sintayung Gue juga melihat Masa-masa Dimana Indonesia hancur bermainnya Dikit-dikit long ball Long ball Nggak jauh berbeda dengan Dengan Sebelum-sebelumnya Sementara Apa namanya Yang gue pengen kan Ya Gue sebagai fans timna Seperti banyak Dari kalian Menginginkan Permainan yang simple Bermain sesuai Sesuai dengan kualitas Pemain kita Contoh Long ball kita itu jelek Udahlah Lu boleh setuju Nggak setuju Gue yakin In this case gue bener Long ball kita itu akurasi Jelek Jangan main long ball Akurasi passing kita Jarak jauh itu jelek Jangan main akurasi passing Jarak jauh Main jarak pendek Oke Body kita Itu lemah Jangan ngadu body Main di area Main speed Manfaatkan ruang Dan perlahan ini kelihatan Contoh paling bagus itu Gue bilang Marek Klok ya Nggak gue kebetulan kenal Marek Klok Tapi kalau Marek Klok Main jelek pun gue kritik Marek Klok Untuk gue Itu ada sebuah pertandingan Di timnas gue lupa Crossingnya itu jelek Oke Tapi Kalau Klok Itu kasih bola bawah Wah itu keren banget Dan Dan gue Gue bilang Pada saat gue nonton Nah gue harap Klok sadar Bahwa dia itu Nggak bisa Crossingnya itu Nggak akurat Gue harap Klok itu Kasih bola bawah Dan dia kasih Beberapa kali Bola bawah Padahal Jaraknya jauh loh Timingnya tepat Akurasi speednya Bola tepat Sehingga menjadi Peluang besar Nah Kayak gini Itu gue jarang Lihat di timnas Yang gue lihat Jarak agak jauh Dikit aja Lombol Lombol Nah Hal kayak gini tuh Pelan-pelan dirubah Sintayong Oke Ini yang gue sering sebut Kalian jangan melihat Hanya dari sisi skor Karena skor itu Seringkali Seringkali Di liga manapun Tidak sesuai dengan Berjalan pertandingan Makanya gue Gue bikin Salah satu tujuan gue Bikin jazz Indo Atau jazz talk Adalah Mengedukasi kalian Bahwa nikmati Pertandingan Sepak bola itu Bukannya Skor itu hanya bonus Kadang lu menang Kadang kalah Tapi kalau lu mainnya Bagus Di mana sih Main-main Bagus terus Apa namanya Gak juara Atau gak menang Gak ada Tapi haters akan bilang Oh tuh lihat Ball position Main bagus Tapi kalah Cuman kalau menang Gak dibahas Gak dibilang Ya kan Nah Mau Euforianya Di samping itu Bla-bla Sintayong Untuk gue sih Sebenarnya agak menyedihkan Karena Sintayong Pelan-pelan itu Sudah mulai Mendapatkan grip Ya oke Mendapatkan grip Bahwa Oh ya Gue udah tau nih Pemain muda Siapa yang gue masukkan Gue harus bermain apa Kenapa dia udah Pelan-pelan bisa Mengkontrol tim ini Karena dia membuat Kesalahan sebelumnya Dia membuat kesalahan Pilihan pemain Dia membuat kesalahan Apa namanya Menerapkan sistem Yang Yang Berbeda Berkat kesalahan-kesalahan Yang dibuat Lahirlah Timnang sekarang Masih muda Bahkan Bisa bermain Di U23 Bisa bermain Di senior Terus Bermainnya Itu cukup Bagus Dan gue suka Banget Yang namanya Marcelino Di match pertama Gue Marcelino main Gue udah bilang Ini pemain Udah kayak Waktu dia Waktu itu Kok gak salah 18 Lupa gue Ini pemain Datang dari mana Katanya Dari Madurai Atau Persebay Ini pemain Gila Baru di match Pertama Masuk sebagai Subs Udah kayak Dia 10 tahun Main di tim Nas Dia Bergerak Feli Freely Dia kasih Apa namanya Masukan kepada Teman-temannya Dia berani Pegang bola Dia berani Duel Dan Setelah Setahun Dua tahun Semoga Dia akan Berkembang terus Ini bukan Karena gue Paranormal Atau apa ya Tapi gue Lihat Ini pemain Udah Sangat punya Bakat Flare-nya Ada Tapi bukan Berarti Dia akan Menjadi Hebat Itu Tergantung Dia bisa Enggak Tidak Terjerumus Dalam Dunia Ego Tinggi Sombong Dan Lain-lain Tapi Kalau dia Tetap Low profile Dia bisa Dengerin Pelatihnya Dimanapun Dia bermain Apa Mengikutin Advise Pelan-pelan Menata Karyanya Ini Pemain Bisa Jadi Pemain Top Satu lagi Gue baca Lagi Ribut Di Twitter Soal Coach Fahri Hussaini Yang Mengkritik Masalah Counter Dan Lain-lain Gue Agak Bingung Dengan Kritikan Para Netizen Gue Rasa Coach Fahri Ini Berhak Untuk Memberi Masuk Memberi Kritik Jangan Sampai Sintayong Yang Gue Dukung Tidak Dikritik Tidak Ada yang Kontrol It Doesn't Work Like Semua Sebat Pelatihnya Harus Tetap Ada Masukan Ada Kritikan Kritikan Yang Membangun Dan Gue Rasa Sintayong Juga Tersinggung Dengan Kritikan Coach Fahri Dan Gue Juga Yakin Coach Fahri Tidak Punya Niat Jahat Atau Niat Pribadi Coach Fahri Hanya Memberikan Pendapatnya Yang Gue Bingung Ya Cuman Komentar Netizen Netizen Ini Seolah Kalian Lebih Hebat Daripada Coach Fahri Kan Enggak Dan Dibilang Ya Coach Fahri Timnya Kalah Main Di Divisi Berapa I Don't Even Know And I Don't Care Karena Gue Rasa Coach Fahri Ini Tetap Punya Punya Track Racket Yang Cukup Bagus Jadi Janganlah Stop Stop Membuli Orang Gak Gak Ada Gunanya Juga Gitu Loh Biarkan Semua Orang Berhak Untuk Mengkritik Sintayung Kalau Dia Tidak Setuju Gak Ada Masalah Soal Itu Dan Sintayung Juga Sadar Juga Sadar Bahwa Pasti Ada Kritikan Yang Dia Bisa Terima Pasti Ada Kritikan Dia Tidak Bisa Terima Ini Dinamika Dalam Membangun Sebuah Proses Membangun Sebuah Tim Agar Menjadi Besar Gak Bisa Dipuji Terus Juga Pasti Harus Ada Kritik Gue Pernah Mengkritik Sintayung Dengan Permainan Yang Ambrador But That's Okay That's Part Of The Proses Dan Setelah Berapa Lama Arahan Atau Visi Netizen PSSI Sintayung Pemain Klub Itu Sudah Mengerucut Sudah Ke Arah Bukan Hanya Visinya Sama Tapi Misinya Pelan-pelan Juga Sama Nah Ini Gue Harap Lebih Banyak Didukung Lebih Sering Didukung Agar Kedepannya Itu Lebih Enak Aja Lebih Enak Buat Timnas Dan Semoga Timnas Bisa Lebih Baik Lagi Lebih Lebih Bisa Dinikmati Tidak Menang Kalah Tapi Terutama Dinikmatinya Bermain Sesuai Dengan Kapasitas Kita Itu Sangat Enjoyable Gue Sebagai Orang Indonesia Yang Jarang Nonton Sepak Pulau Lokal Tapi Gue Lebih Mulai Nonton Timnas Oke Sementara Itu dulu Pasti Ada Hater Bilang Oh Ini Backgroundnya Pasti Cuman Gambar Ini Kita Lihat Oke Jadi Bukan Asal Gambar Ya Thanks For Watching